PDIP ingin Anis bantu pemenangan Pramono Rano Karno di Pilgub Jakarta. Ketua DPP PDIP Deddy Yefri Sitorus berharap Anis Baswedan mau terlibat menjadi tim pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilgub DKI Jakarta 2024. Pasangan Pramono Rano telah resmi didaftaran ke KPU DDKI pada hari ini. Kita berharap seperti itu, kita berharap Pak Anis mau menjadi bagian dari tim ini, kata Deddy di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 28 per 8. Deddy juga ingin Anis menyelesaikan residu Pilgub DKI Jakarta 2017. Selain itu, kata dia, Anis bisa terlibat dalam persoalan di sejumlah daerah yang menjadi basis pendukungnya. Katakanlah NTB Sumatera Barat, tempat-tempat lain yang saya kira beliau didengar dengan sangat baik oleh masyarakat, ucap dia. Ia pun menegaskan hal ini bukan berarti Anis bakal jadi kader PDIP. Menurut dia, keterlibatan Anis dipilgub lewat PDIP untuk menyelesaikan masalah kebangsaan. Deddy berpendapat Anis punya modal untuk melakukan hal itu karena artikulatif dan didengar masyarakat. Kita kan membutuhkan semua orang, siapapun yang punya kemampuan artikulatif, punya modal politik, modal sosial, untuk bisa menyampaikan hal-hal penting kepada masyarakat, katanya. Pramono Anung dan Rano Karno resmi didaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024. Pasangan ini diusung PDIP dan Hanura. Paslon lainnya yang akan bertarung di Pilgub DKI Jakarta adalah Rituan Kamil Suswono. Mereka diusung Koalisi Indonesia Maju Kim Plus. Kemudian, ada paslon dari jalur independen yaitu Dharma Pongrekun Kunwardana. Namun, pasangan ini belum daftar ke KPU DKI.